Kembali mengalami kelangkaan hal ini membuat PJS Wali Kota Batam melakukan sidak dan meminta disperindak Batam menindak oknum yang bermain dalam penimbunan gas LPG 3 kg. Kelangkaan ini dirasakan oleh sejumlah masyarakat mulai dari agen atau pangkalan yang minim stok. Setiap pasokan datang selalu habis bahkan di pengecar pun sudah tidak ada yang menjual gas LPG 3 kg. Pejabat sementara PJS Wali Kota Batam Samsul Bahrum mengakui kembali menerima keluhan mengenai kelangkaan gas 3 kg di Kota Batam. Tidak hanya di Batam namun Samsul menyusurkan. Tidak hanya di Batam namun Samsul menuturkan kelangkaan saat ini juga dialami masyarakat Tanjung Pinang. Mengantisipasi hal ini ia meminta disperindak Kota Batam segera melakukan tindak lanjut dan menindak apabila ditemukan oknum yang bermain dalam penimbunan gas LPG 3 kg. Penindakan ini penting agar tidak terjadi panik baying di masyarakat yang bisa berdampak luas di tengah masyarakat. Berapa langkah, berapa. Sebenarnya sudah ini karena sedikit psikologis massa saja yang selama ini biasanya dia membeli satu kemudian akhirnya mereka menumpuk. Jadi penumpukannya sebenarnya di tangan masyarakat. Yang secara psikologis terasa takut langkah gitu. PJS Wali Kota Batam menghimbau para pengecar untuk tidak memanfaatkan situasi ini yang menjual gas LPG 3 kg dengan harga yang tidak wajar. Rizky Kurniawan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.